Terima kasih Kami dari Polda, Jawa Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, penyelewengan dana anggaran, insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD, RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Dasarnya yaitu adanya laporan polisi nomor LPA 361 Romawi 6 2022 SPKT, Ditresif Khusus Polda, Jawa Barat tanggal 3 Juni 2022. PKP-nya yaitu di UPTD, RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian terkait dengan modus operandi dari tindak pidana korupsi ini adalah membuat data fiktif dalam hal proses pengajuan dana insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes yang menangani COVID-19. Kemudian juga membuat laporan pertanggung jawaban fiktif. Jadi ada kurang lebih dua modus operandi yang dilakukan dalam penyelenggian tindak pidana korupsi. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait penyelenggian dana korupsi ini yaitu telah terjadi tindak pidana korupsi, penyelenggian dana, anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD, RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Yang dilakukan oleh tersangka berinisial DP selaku pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan dengan mengajukan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak menangani pasien COVID-19. Sebagai titipan untuk mendapatkan uang insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD, RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021. Di mana dalam pembuatan administrasi pengajuan tersebut dibantu oleh tersangka SR dan WB. Sehingga rekan-rekan dapat melihat bahwa saat ini ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik di Kripsus Polda Jawa Barat. Dan hasil pencairan data tersebut dari tenaga kesehatan diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan COVID-19 dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan pada UPTD, RSUD, Kabupaten Sukabumi. Serta digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tentunya tidak sesuai peraturan tahun 2020, yaitu peraturan keputusan Menteri Kesehatan, ini nomor 278. Kemudian ada juga nomor 447, kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 392, dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2539. Ini yang tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, keputusan Menteri Kesehatan nomor AK0107, dari Menteri Kesehatan, atau Menteri Kesehatan, dari Menteri Kesehatan, atau Menteri Kesehatan, dari Menteri Kesehatan nomor 4239. Kemudian dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat kerugian keuangan negara yang nilai kerugiannya sebesar 5.400.550.763 rupiah. Ini berdasarkan laporan hasil audit dari perhitungan keuangan yang dilakukan oleh BPKP. Tentunya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ayat 1, dan atau...